Bagaimana? Jangan story Fokus sama keluarga ya Oke kau sihat-sihat kok ya Amin Amin Dia sekarang Fokus sama keluarga Karena pengen punya koronan Kok renggang sih? Deketan lah dikit Kok ini dulu Permen Eh thank you ya Tadi aja nambah dulu Mantep ya Bang I Parah Yang hitam gokil hari ini guys Yang hitam timnya Luar biasa Vitos kayak menang tapi Vitos Ambil Bagus sekali main kuning Bisa 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 Setengah tiga pagi loh mbak Hehehe 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 Keluarnya Atlin Rambe dari tim Lestrar Sebagai asisten Rizky Bilar masih Menjadi tanda tanya Dan membuat peleselaran heboh Karenanya Walau kita tahu Atlin tak akan berpengaruh Bagi karir Rizky Bilar Seakan tersudutkan Atlin Rambe Semalam Mendekati Rizky Bilar mengunggah di IGS nya Seakan iya ya Minta pelindungan untuk memberikan Klarifikasi Namun Rizky Bilar yang cerdas tahu Tujuan Atlin langsung Mengutarakan apa yang ingin Atlin sampaikan Namun tentunya Kita melihat bahwa Rizky Bilar sebenarnya menyentil Atlin Yang berhenti dengan alasan Ingin tepat punya momohan Namun kenyataannya Rumor yang beredar bahwa Atlin Rambe hengkang demi mendapatkan Bayaran yang lebih besar Tentu hal itu Membuat Semuanya Semakin Terbuka lebar Para fan Leslar yang Sedari awal Ingin memang Unfollow Atlin Rambe Kian Mengunfollow nya Ya Atlin Rambe yang sudah Siksak ke sana Kemari Mengaitu rezeki Tentunya juga Menuai Sorotan Pabrik Utama Leslar Lover Hingga mereka mengomentari Begini guys Orang yang mau merima Atlin Ya berarti sama dengan Atlin Menghalalkan segala cara Hai Insan-insan ingatlah Mau kalian jungkir balik Kayak apa Kalau Allah Belum merida Ya tetep aja Hasilnya Nol Kalau orang Baik akan mikir-mikir dua kali Bekerja sama dengan Atlin Mereka Takutlah Nanti diperlakukannya Kayak bila Setelah sukses Pasti Ditinggalin Wow Ya guys Kita pun Juga akan Mempekerjakan Atlin Pikir-pikir Ya Yang namanya Aku tuh loncat Ya Suka loncat-loncat Guys Betul Namun kita tahu juga bahwa Yang perlu dibahas disini bahwa pindahnya tren tersebut memang sesuatu yang hal yang lumrah Apapun alasannya memang alasan yang terbaik adalah untuk bisa lebih fokus ya Karena kalau di tim Leslar tentunya dia akan padat banget pekerjaannya dan bayarannya pun kan tetap BS Sedangkan kalau bekerja sama Putra Selegar dia menjadi BS Apa ya BA nya BS Glow dan Glowman Tentu dia akan lebih banyak luangan waktu dan so dia bisa berharap dapat endorse dan berbagai macam hal lainnya dari berkarir sendiri Namun kita tahu bahwa Atlin bukan siapa-siapa tanpa Leslar dan Atlin sendiri adalah orang biasa Sebelum akhirnya dijadikan asisten Rizky Bilar Ya dia tidak mempunyai hal yang bisa diandalkan dalam hal ini Ya ini untuk karirnya karena memang berbeda dengan Rizky Bilar yang booming karena Leslar nya booming Karena ya bahwa dia bisa menjadi seseorang yang cukup baik dan kini adalah sukses dengan Raja C nya Ya begitulah cerita tentang akhirnya Atlin yang kini sudah bekerja bersama BS Glowman Sebagai mana Faldi juga kita tahu tentunya dia masih merindukan hal-hal bersama Rizky Bilar Tapi bagaimanapun itu adalah pilihan Atlin Semoga apapun yang ia pilih juga bisa ia capai cita-citanya Walau memang banyak yang beranggapan bahwa Atlin memang menjadikan Rizky Bilar sebagai batu loncakan untuk mencapai cita-citanya Namun Bilar pun menganggap hal itu adalah hal yang wajar dia sudah menghilaskan segalanya Yang penting dia bisa menolong sahabatnya Seperti Jalelesti bahwa memang Bilar adalah sosok orang yang baik yang mana terkadang dimanfaatkan karena kebaikannya oleh para sahabatnya Tapi hal tersebut biarlah berlalu yang penting Rizky yang namanya Leslar selalu baik-baik saja Dan tentunya kalian yang juga menonton acara ini Kabar-kabar terbaru tentang Lesti dan Bilar kali ini kalian juga diberikan keberkahan rezeki yang tiada tarah Tentu kalian akan memberikan komentar yang cukup jenaka ataupun yang mengkritisi tentang hal tersebut Dan bagaimana menurut kalian tangkapan kalian mengenai Atlin tersebut diunggahan terbaru di IGS-nya Di Instagram story-nya bersama Rizky Bilar menurut kalian guys Ya itu saja kabar-kabar terbaru mengenai keseruan semalam Dan so yakni terkait dengan asisten Rizky Bilar Walau kalian anggap Atlin bukan siapa-siapa tetapi paling tidak Untuk membekas di hati kita bahwa Atlin setelah bisa Ibaratnya anak burung mempunyai sayap dia terbang sendiri dan tak ingat sama ya orang tuanya guys Oke itu saja Bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua Yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang Selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang Dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye